musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali rekan-rekan semua dengan kami adik pihak channel di video kami kali ini pada kesempatan hari ini kami ingin menyajikan informasi tentang mempaat pohon gamal seperti ada yang di belakang kami ini dalam dunia pertanian maupun dalam dunia pertanakan apa saja mempaat yang bisa kita ambil dari pohon gamal ini silakan anda pantau atau ikuti informasi kami kali ini jangan lupa subscribe bagi anda yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dan bagi anda yang belum subscribe silakan anda subscribe agar anda tidak ketinggalan akan informasi dan video-video kami selanjutnya baik rekan-rekan semua langsung saja kita ke informasi mengenai pohon gamal tapi sebelum kita mengulas manfaat daripada pohon gamal ini kita ingin mengetahui bagaimana saja bentuk dari pohon gamal itu sendiri rekan-rekan semua pohon gamal adalah pohon sejenis pohon perdu ya tinggi jenis tanaman keras yang biasa digunakan untuk tanaman pagar tanaman pelindung dan bentuk daunnya seperti ini dan tanaman ini mempunyai adaptasi yang cukup tinggi terhadap media tanah ya media tanamnya atau di lahan tempat dia tumbuh dia mempunyai adaptasi tinggi asal cukup air dan cukup unsur hara yang terdapat di tanah media dia tumbuh dia akan dengan sangat mudah tumbuh apalagi di saat musim hujan rekan-rekan semua tanaman ini mempunyai adaptasi yang tinggi dan cepat sekali tumbuh dan bertunas oke rekan-rekan semua ini adalah contoh daun pohon gamal ini pucuk mudanya seperti ini daunnya seperti ini berangkai-rangkai daun sejenis daun majemuk yang punya tangkai yang tangkai daun seperti ini inilah bentuk dari pohon gamal yang akan kita bahas rekan-rekan semua langsung saja kita ke manfaat tanaman pohon gamal ini ini jadi pohon gamal toh pohon sinis pohon yang tanaman berkayu ya jadi manfaatnya yang pertama adalah sebagai pakan ternak jadi tanaman gamal daun gamal ini bisa digunakan untuk pakan ternak dan sangat potensial sekali karena tanaman ini setelah kita pangkas dia akan cepat tumbuh apalagi di saat musim hujan atau saat air cukup dia akan dengan mudah bertunas kembali biasanya satu minggu atau dua minggu dia sudah tumbuh dan bertunas dan betunasnya pun sudah tinggi ya jadi sangat potensial sebagai pakan kambing sebagai pakan kambing biasanya peternak memberikannya setelah tanaman ini dipangkas itu biasanya dibiarkan selama enam jam ya untuk menghindari adanya kandungan HCN ya shenida yang ada di pucuk muda pucuk atau di daun pohon ini maka para peternak biasanya perlakuannya misalnya pagi di diambil atau dipangkas daunnya ketika setelah enam jam baru di dikasih ke ternak atau kambing di tanaman ini dilayukan dulu selama enam jam agar kandungan sianidanya berkurang dan ini biasanya para peternak memberi pakan ini tentunya bergiliran dengan jenis pakan lainnya ini sangat potensial bagi pakan kandungan itu adalah manfaat yang pertama rekan-rekan semua selanjutnya manfaat yang kedua dari tanaman atau pohon gamah ini adalah sebagai tanaman pelindung sebagai tanaman pelindung atau lanjaran bagi tanaman lainnya seperti pelindung untuk tanaman kakao pohon pelindung untuk tanaman kakao pohon pelindung untuk tanaman kopi bisa juga sebagai lanjaran untuk tanaman lada dan vanili ya ini karena daya tumbuhnya cepat jadi biasaan para petani menanam ini di lahan tanaman lada atau vanili agar pelindungnya cepat tumbuh dan tanaman lada dan vanilinya bisa lebih cepat ditanam di lahan dan ini tahannya pun bisa bertahun-tahun sebagai pelindung tanaman kopi biasanya tanaman ini diisi ketinggian sekitar 2 meter lebih biasanya dipangkas agar tanaman ini akan membentuk cabang cabang baru yang menjadikan tanaman ini menjadi rimbun untuk pelindung sebagai tanaman kopi dan kakao oke rekan-rekan semua itu adalah manfaat yang kedua sebagai pohon pelindung kemudian manfaat ketiga adalah sebagai pagar hidup jadi ketika para petani ingin memagari tanaman utamanya biasanya menggunakan tanaman ini sebagai pagar di sisi keliling tanamannya keuntungan dengan menggunakan pohon gama sebagai pagar hidup bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahunnya karena tanaman ini setelah dikita pangkas dia akan bertunas lagi dan pelakuannya seperti itu untuk tanaman pagar biasanya petani memang di ketinggian 1 meter atau lebih 1,5 meter biasanya dipangkas dan ketika tumbuh dipangkas lagi hingga sehingga tonggak atau pagar dari pohon ini bisa bertahan bertahun-tahun dia selalu bertunas saat kita pangkas itu adalah manfaat yang ketiga oke rekan-rekan semua itulah sedikit informasi mengenai pohon gama ini tentang manfaat pohon gama ini di samping bisa sebagai tekan kambing bisa sebagai pohon pelindung dan bisa sebagai pagar hidup bagi petani atau jika para petani ingin menggunakan mengkombinasikannya bisa digunakan sebagai pagar hidup dan pakan ternak saat tunaknya tumbuh dipangkas dan dijadikan pakan ternak mungkin ini informasi yang bisa kami sedikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat pada rekan-rekan semua silakan anda subscribe channel ini jangan lupa like dan bagikan jika informasi yang kami sedikan ini bermanfaat berkurang kami mohon maaf pada anda semua dan kami ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir selamat menikmati